Sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI. Untuk itu langsung saja saya persilahkan Bapak Saiful Huda untuk menyampaikan tanggapan atau arahan. Silahkan. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut soal kami mohon dipastikan oleh Kemendikbud penamahan kuota PIP dan KIP kuliah Pada tahun 2020 dan 2021, supaya anak-anak muda Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara baik Dapat belajar baik di tingkat SD, SMP, dan SMK, dan SMA, dan termasuk anak-anak muda Indonesia bisa berkuliah. Saya menyebutnya, setima penambahan PIP dan KIP ini bagian dari social safety net bidang pendidikan. Karena itu, kita akan dorong supaya penambahan kuota PIP dan KIP kuliah bisa terlaksana pada tahun 2020 dan 2021. Catatan kami yang ketiga, Bapak Ibu Sel yang sehormati, kami ingin memastikan kembali terkait dengan relaksasi UKT. Kami minta supaya ini bisa terlaksana dan terimplementasi dengan baik. Terkait dengan relaksasi, peringanan, bahkan penurunan UKT, uang kuliah tunggal ini betul-betul bisa terlaksana di setiap kampus buruh Indonesia. Karena itu, kami mendorong supaya KMDikbud membuat task force khusus untuk secara berkala melakukan supervisi, evaluasi terhadap kampus-kampus yang belum secara maksimal melaksanakan relaksasi terhadap UKT ini. Bapak Ibu Sel yang sehormati, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, semoga catatan dari Komisi 10 DPR RI ini menjadi bagian utuh dari panduan pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI atas catatan-catatan dan masukan-masukannya yang baik. Selanjutnya ada dua pertanyaan. Pertama adalah bagaimana dukungan kepada pemerintah dalam penerapan tahun ajaran baru 2020 di era memasuki kenormalan baru. Silahkan Bapak Ketua. Terkait dengan ini saya kira seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan. Supaya anak-anak muda kita masih bisa berjalan maksimal, kami berharap bisa bersekolah dan bisa berkuliah. Program PIP dan KIP kuliah supaya bisa diakses sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Indonesia. Dengan cara ini kita berharap masa pandemi COVID ini memberikan kegembiraan bagi siswa dan bagi calon mahasiswa ketika bisa bersekolah dan bisa kuliah. Karena mendapatkan bantuan dari program PIP dan KIP kuliah.